Hai Growthmates! Perkenalkan, saya Rachel, Counselor Personal Growth. Ngapain sih ke psikolog? Gila lo! Ngapain bayar mahal-mahal untuk curhat doang? Ibadah aja kalian dibenerin. Masih banyak stigma-stigma negatif tentang pergi ke psikolog. Ini membuat orang terlambat untuk menerima penanganan, yang kemudian berujung kepada gangguan mental yang lebih serius. Di video ini, kita akan membahas kapan kita perlu untuk bertemu dengan psikolog. Psikolog siap membantu masalah-masalah yang sedang kamu hadapi, seperti masalah kecemasan, depresi, karir, masalah hubungan dengan orang tua, teman, pasangan, dan yang lain-lainnya. Sayangnya, pemahaman tentang pergi ke psikolog masih banyak yang salah nih, growthmates. Pergi ke psikolog nggak artinya kamu gila atau sakit parah kok. Artinya, kamu peduli dengan kesehatan mentalmu. Kamu berani untuk menjadi orang yang lebih baik. Psikolog akan membantu kamu dan membimbing kamu untuk mencari solusi yang terbaik untuk masalahmu. Apa tanda-tanda kamu perlu ke psikolog? Pertama, kamu sulit mengatur emosi. Contohnya, kamu merasa sedih, kosong, atau marah terus-menerus. Kedua, tingkat produktivitas kamu menurun. Contohnya, kamu tidak tampil efektif di sekolah atau tempat kerja. Seperti nilai kamu menurun. Ketiga, kamu mengalami perubahan atau gangguan dalam tidur maupun napsu makan. Contohnya, kamu jadi susah tidur karena ngerasa cemas. Keempat, sulit bagimu untuk membangun dan mempertahankan hubungan. Kelima, kamu tidak lagi menikmati aktivitas yang biasa dilakukan. Contohnya, kamu suka menggambar, tapi tiba-tiba ngerasa hampa dan nggak mau gambar lagi. Keenam, kamu ingin memperbaiki diri kamu, cuman nggak tahu harus mulai di mana. Misalnya, kamu udah coba berbagai solusi, tapi tetap aja stuck. Terakhir, kamu menyelesaikan masalahmu dengan cara-cara yang merugikan dirimu atau orang lain. Contohnya, menyalahgunakan narkoba, minum-minum, berkelahi, atau seks bebas. Nah, semua tanda-tanda ini akhirnya membuat aktivitas kamu sehari-hari terganggu. Mencari bantuan ke psikolog nggak artinya kamu lemah kok, tetapi menjadi langkah signifikan menuju hidup yang bahagia dan lebih berkualitas. Jadi, jangan ragu ke psikolog lagi ya. Let's impact the world! Terima kasih telah menonton!